Mengawali tahun baru pemain sinetron dan film televisi atau FFTV, Vanessa Ines lega telah mewujudkan keinginannya. Satu di antaranya bisa memiliki rumah hingga satu unit apartemen sebagai tempat tinggalnya. Sementara itu, pada tahun 2022 kemarin, Vanessa Ines mengaku juga sudah bisa membeli mobil, rumah, hingga ditawari pekerjaan sebagai presenter televisi. Vanessa Ines menceritakan perjuangannya selama ini ketika ditemui di kediamannya di kawasan Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku membeli apartemen dan rumah sebagai investasi untuk anaknya gelak. Perempuan yang kini berusia 25 tahun itu bersyukur mendapatkan banyak pekerjaan di tahun 2022. Penghasilannya itu dikumpulkan dan dipakai untuk membeli rumah dua lantai bergaya American Classic berwarna putih, hitam, dan apu. Meski tidak mewujudkan berapa biaya yang dihabiskannya untuk mendirikan rumah tersebut, Vanessa Ines mengaku sangat lega setelah rumahnya sudah jadi dan bisa ditinggali. Vanessa, yang bercerai dari pemain sinetron Rian Deye pada 2019 itu, sengaja membangun rumah untuk melengkapi tempat tinggal sebelumnya. Ia pun mengaku belum memikirkan untuk menikah lagi pada tahun ini. Saat ini, Vanessa Ines masih menikmati statusnya sebagai orang tua tunggal untuk anak sematawayangnya. Ia juga masih ingin mengejar gelar sarjana yang sempat tertunda dan kemudian melanjutkan studi S2. Terima kasih. Februari, Alhamdulillah sudah jadi. Terus juga ya sudah sih maksudnya aman. Di 2022 ini juga apartemenku sudah selesai. Jadi ya tidak terlalu ada yang benar-benar dipikirkan. Tapi kalau misalnya kekumpul uang, kalau bisa properti boleh nih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.